Artinya apa? Kalau ada ustadz-ustadz baru Membitah-bitahkan Melarang-larang amalan-amalan Yang kita terima dari ulama-ulama dulu Gak perlu didengar Tidak perlu didengar Karena apa yang kita terima Dari ulama-ulama dulu Dalilnya ada semua Kalaupun kita belum tahu Itu bahkan-karena tidak ada Ustadz baca kitab Belum sampai ke sana Bacanya cuma seminggu sekali kok Mau cepat hatam Ya kalau ingin cepat hatam Ya tiap hari belajar pada beliau Datang ke tempatnya Tapi gak apa-apalah Yang penting kita gak perlu ragu-ragu Dengan amalan-amalan islami Yang kita wariskan dari ulama-ulama dulu Semuanya ada dalil-dalilnya Kita menjelaskan kepada umat Bahaya bid'ah Jangan mengerjakan berbuat bid'ah Tinggalkan itu karena itu bid'ah Itu sebenarnya kasih sayang Kasih sayang kita Kasih sayang seseorang yang menginginkan Kita masuk surga sama-sama Kasih sayang seseorang yang menginginkan Kita jangan sampai ada Yang ditolak di telaga Kasih sayang Bukan suka membid'ahkan Ini resiko para ikhwah Ketika kita mengatakan ini bid'ah Resiko Resiko kita Bahwa saya jangan-jangan perbuatan mereka itu benar Tapi kita harus yakin itu bid'ah Jauhi Dan itu bentuk kasih sayang Agar kita tidak ditolak nanti di telaga Rasulullah SAW Alangkah sedihnya hati saat ketika Kita mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian Rasulullah SAW Mengatakan Suhkan-suhkan liman baddala ba'ati Celaka-celaka orang-orang yang Mengganti agamaku sepeninggalku Ini kasih sayang para ikhwah yang dirahmat Kalau seandainya bukan kasih sayang Kita tidak akan berbicara tentang ini Kita biarkan saja orang sesat-sesat Ini kasih sayang yang hakiki Yang tidak membiarkan umat di atas kesidikan Di atas perbuatan bid'ah Ini yang disebut dengan ukhwah Islam Tidak beriman seseorang Sampai dia mencintai Untuk saudaranya Seperti yang dia cintai Untuk dirinya sendiri Kita ingin memperasakan kepada kaum muslimin Bagaimana indahnya beribadah di atas sunnah Ayo sama-sama kita beribadah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW Tinggalkan perbuatan bid'ah Tinggalkan perbuatan yang mengada-ngada Yang adanya ratusan tahun Bahkan ribuan tahun Bagaimana menjawab syubuhat Sebagian orang yang mengatakan bahwa Agama itu sama Jadi kita tidak perlu Selalu membid'ahkan orang Ini dia katakan agama itu sama Tidak perlu saling membid'ahkan Berarti ini hubungannya Antara sesama kaum muslimin Semuanya muslim Tidak perlu saling membid'ahkan Ini ucapan yang keliru Sebab hukum bid'ah itu Nabi yang mengucapkannya Nabi yang memberikan sifat-sifat Orang yang membuat bid'ah itu bagaimana Dan bid'ah itu dua macam Ada bid'ah yang mengeluarkan dari keislaman Dan ada bid'ah yang tidak mengeluarkan Dari keislaman Kalau bid'ah yang mengeluarkan dari keislaman Ini pembatal-pembatal keislaman Masuknya Kalau bid'ah tidak mengeluarkan dari keislaman Itu nabi yang sudah memberikan Aturan-aturan dan ketentuannya Iya Jadi kalau dia berkata Tidak perlu saling membid'ahkan Itu artinya dia mengoreksi Dan mengeritik agama Sebab ini ketentuan agama Jadi penjelasan hukum Ini sunnah ini bid'ah Itu bagian dari agama Untuk menjaga kemurnian agama ini Karena itu sifatnya orang-orang berilmu Diterangkan di dalam hadith Ilmu agama ini Di setiap generasinya Disandang oleh orang-orang adilnya Ini para ulama'nya Yang menyampaikan agama Ada tiga sifat mereka Yang pertama Mereka menafikan Penyimpangan orang-orang yang ekstrim Mereka menolak Meniadakan Menghabiskan Penyimpangan orang-orang yang ekstrim Ini tugas mereka yang pertama Tugas mereka yang kedua Mereka juga Menghabiskan Jalannya ahlul batil Orang-orang yang Berada di atas kebatilan Dan yang ketiga Mereka Menafikan dari agama ini Menjaga agama ini Membersihkan agama Dari ta'wilnya Orang-orang yang jahil Ta'wil orang-orang yang jahil Jelas ya Ya kalau Nggak usah saling Bida'ah-membida'ahkan Itu artinya Nggak perlu kita Amar-ma'ruf Nahi mungkar Kalau ada saudara kita Jatuh di jurang Biar saja Jelas ya Memang kalau Menghukumi orang bida'ah Tanpa ada dasar Dan tuntunan Nah itu keliru namanya Jelas ya Atau bergampangan Mempunis orang Itu juga keliru Tapi kalau mengingatkan Kekeliruan dan kesalahan Ini Haram Ini bida'ah Ini Hal yang menyelisih sunnah Nah itu Bagian dari agama Selin nasihat Menasihati namanya Dan kecintaan Terhadap saudara